Hai assalamualaikum welcome back sekarang saya akan membuat peci rajut motif diamond saya menggunakan rumus yang sama tetapi hasilnya berbeda teman-teman bisa lihat peci abu-abu jauh lebih kecil dibanding peci coklat muda peci coklat muda menggunakan benang polycherry atau bisa juga menggunakan benang katun bali play kecil sedangkan peci abu-abu menggunakan benang katun bambu dari 50 gram tersisa sekitar setengahnya jadi peci ini sangat hemat benang peci abu-abu bisa dipakai untuk usia 3-5 tahun sedangkan peci coklat muda bisa untuk remaja sampai dewasa Oke cek cara pembuatannya gunakan hook nomor tiga dari tulip siapkan benangnya pertama buat magic ring kemudian empat rantai 1 2 3 4 di dalam lubang magic ring buat satu double crochet kemudian satu rantai buat lagi double crochet dan satu rantai sampai total ada 8 ini etti Terima kasih telah menonton Setelah pengulangan double crochet dan satu rantai sampai delapan kali, tarik benang pendeknya Kemudian slip stitch di rantai ketiga Satu, dua, tiga Masuk round kedua, buat tiga rantai yang kemudian dianggap sebagai double crochet pertama Masih di lubang yang sama dengan tiga rantai tadi, buat double crochet Jadi dalam satu lubang ada dua double crochet Kemudian satu rantai Selanjutnya buat lagi dua double crochet di lubang double crochet yang kedua Ulangi sampai total delapan kali Setelah mengulang sampai delapan kali, slip stitch di lubang ketiga Satu, dua, tiga Masuk round ketiga, buat tiga rantai Tiga rantai ini dianggap sebagai double crochet pertama Masih di lubang yang sama, buat satu double crochet Jadi dalam satu lubang ada dua double crochet Selanjutnya buat dua double crochet lagi Sekarang sudah ada empat double crochet Buat satu rantai Jadi pengulangannya Dua kali increase double crochet Kemudian satu rantai Sampai ke delapan motif dirajut Sudah sampai motif terakhir Satu rantai Lalu slip stitch di lubang ketiga Round keempat Buat tiga rantai Di lubang selanjutnya Buat dua double crochet Satu rantai Masih di lubang yang sama Satu rantai Masih di lubang yang sama Satu rantai Di lubang ketiga Buat dua double crochet lagi Satu 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 Totalnya ada enam double crochet Kemudian satu rantai Lanjut ke motif kedua Lubang pertama Lubang pertama satu double crochet Dua lubang selanjutnya Masing-masing buat dua double crochet Di lubang terakhir satu double crochet Ulangi sampai delapan kali Di motif terakhir Satu rantai Lalu slip stitch di lubang ketiga Lalu slip stitch di lubang ketiga Motifnya sudah terlihat melebar Sekarang ke round kelima Buat tiga rantai Kemudian di lubang kedua Buat dua double crochet Satu Masih di lubang yang sama Masih di lubang yang sama Dable crochet kedua Kemudian di dua lubang yang saya tandai ini Buat masing-masing satu double crochet Di lubang selanjutnya Dalam satu lubang Buat dua double crochet Satu Sekali lagi Dua Di lubang terakhir Buat satu double crochet Sekarang totalnya Sekarang totalnya ada delapan double crochet Tambahkan satu rantai Kemudian lanjut Kemudian lanjut ke motif kedua Buat increase Hanya di lubang kedua dari kanan Dan lubang kedua dari kiri Yang lainnya hanya satu double crochet Ulangi delapan kali Sudah sampai di motif kedelapan Buat satu rantai Lalu slip stitch di lubang ketiga Masuk round keenam Buat tiga rantai Masuk round keenam Buat tiga rantai Satu Masuk di lubang yang sama Double crochet kedua Kemudian Empat lubang yang saya tandai ini Masing-masing Satu double crochet Tersisa dua lubang Selanjutnya buat dua double crochet dalam satu lubang Di lubang terakhir Satu double crochet Sekarang totalnya ada sepuluh double crochet Tambahkan satu rantai Tambahkan satu rantai Lalu ulangi sampai motif kedelapan Di motif terakhir buat satu rantai Lalu slip stitch di lubang ketiga Masuk round ketujuh Buat tiga rantai Kemudian di lubang kedua Kemudian di lubang kedua Buat dua double crochet Satu Masuk di lubang yang sama Double crochet kedua Kemudian 6 lubang yang saya tandai ini Masuk-masing satu double crochet Tersisa dua lubang Selanjutnya buat dua double crochet dalam satu lubang Di lubang terakhir Satu double crochet Sekarang totalnya ada 12 double crochet Tambahkan satu rantai Tambahkan satu rantai Lalu ulangi sampai motif kedelapan Di motif terakhir buat satu rantai Lalu slip stitch di lubang ketiga Masuk round kedelapan Masuk round kedelapan Buat tiga rantai Kemudian di lubang kedua Buat dua double crochet Satu Masih di lubang yang sama Dabble crochet kedua Dabble crochet kedua Kemudian Delapan lubang yang saya tandai ini Masih-masing Satu double crochet Tersisa dua lubang Selanjutnya Buat dua double crochet dalam satu lubang Di lubang terakhir Satu double crochet Satu rantai Sekarang totalnya ada 14 double crochet Ulangi sampai delapan kali Masuk round kesembilan Masuk round kesembilan Buat tiga rantai Kemudian di lubang kedua Buat dua double crochet Satu Masih di lubang yang sama Dabble crochet kedua Kemudian Sepuluh lubang yang saya tandai ini Masih-masing Satu double crochet Tersisa dua lubang Selanjutnya Buat dua double crochet dalam satu lubang Di lubang terakhir Satu double crochet Sekarang totalnya ada 16 double crochet Satu rantai Ulangi sampai delapan kali Sebelum ke round 10 Ukur diameternya Ada 13 cm Masuk ke round 10 sampai 11 Masing-masing lubang Buat satu double crochet Termasuk di bagian yang bolong ini Juga buat satu double crochet Total satu motif ada 17 double crochet Jadi total kelilingnya ada 136 double crochet Dirajut sampai dua putaran Sudah keliling dua putaran Masuk ke round 12 Buat tiga rantai Ini dianggap sebagai double crochet pertama Kemudian buat enam double crochet Jadi totalnya ada 7 double crochet Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Sudah ada 7 double crochet Tambahkan satu rantai Skip satu lubang Di lubang selanjutnya membuat 7 double crochet Satu rantai Mengulangi langkah pertama Jika dikeliling Jumlahnya ada 17 kali Di motif terakhir Buat satu rantai Lalu slip stitch Di lubang ketiga Masuk round 13 Slip stitch Slip stitch Satu kali Kemudian Tiga rantai Sebagai double crochet pertama Buat empat double crochet lagi Jadi totalnya Ada lima double crochet Tambahkan satu rantai Skip satu lubang Di lubang yang kosong ini Buat satu double crochet Kemudian satu rantai Skip satu Lalu ulangi membuat 5 double crochet Ulangi sampai total 17 kali Sudah sampai akhir Satu rantai Satu rantai Lalu slip stitch Masuk round 14 Slip stitch satu lubang Kemudian tiga rantai Ini dianggap double crochet pertama ya Kemudian buat dua double crochet Jadi totalnya ada tiga double crochet Tambahkan satu rantai Skip satu lubang Buat tiga double crochet Dimulai dari lubang yang bolong ini Kedua di sini Ketiga di lubang yang bolong Tambahkan satu rantai Skip satu Lalu ulangi langkah awal tadi Buat selang seling tiga double crochet Satu rantai Sampai semua dirajut Sudah mulai terlihat motifnya Sudah mulai terlihat motifnya Round 15 Slip stitch satu lubang Kemudian tiga rantai Tambahkan satu rantai untuk skip 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 satu Lalu buat Lima double crochet Dimulai di lubang ini Satu Lubang kedua di sini Tiga Tiga Empat Kelima di sini Tambah satu rantai Skip Skip satu Kemudian satu double crochet Mengulangi langkah awal tadi Lanjutkan sampai selesai Sudah sampai akhir Buat satu rantai Lalu Slip stitch Slip stitch di lubang ketiga Masuk round 16 Slip stitch satu lubang Di round 16 ini Kita akan mengulangi round ke dua belas Yang ini Selang seling 7 double crochet Dan rantai Oke dimulai dari tiga rantai Kemudian buat 6 double crochet lagi Double crochet terakhir di sini Tambah satu rantai Tambah satu rantai Kemudian 7 double crochet dimulai dari lubang ini Karena lubang ini kita skip Lanjutkan sampai selesai Terakhir satu rantai Slip stitch Masuk round 17 Ini mengulangi round ke tiga belas Yang ini Slip stitch satu lubang Slip stitch satu lubang Diawali tiga rantai Kemudian 4 double crochet Slip stitch Tambah satu rantai Slip stitch satu lubang Slip stitch satu lubang Kemudian double crochet di lubang ini Slip stitch satu lubang Mulai lagi Kemudian mengulangi Membuat 5 double crochet Skip satu Dimulai di lubang kedua Buat 5 double crochet Sudah terlihat Sudah terlihat bentuk motifnya Lanjutkan sampai selesai Terakhir satu rantai Terakhir satu rantai Kemudian satu double crochet Satu rantai lagi Slip stitch Di round ke delapan belas Akan mengulangi round ke empat belas Slip stitch satu lubang Lalu tiga rantai Lalu tiga rantai Kemudian dua double crochet lagi Tambah satu rantai Tambah satu rantai Skip satu lubang Tiga double crochet Dimulai di lubang ini Terakhir Tambah satu rantai Skip satu Di lubang kedua Buat tiga double crochet Mengulangi langkah awal Sudah sampai akhir Satu rantai Kemudian tiga double crochet Terakhir Satu rantai Lalu slip stitch Slip stitch Round 19 Mengulangi round ke 15 Slip stitch satu lubang Slip stitch satu lubang Slip stitch satu lubang Slip stitch Kemudian tiga rantai Kemudian tiga rantai Tambah satu rantai Untuk skip Skip satu Lima double crochet Dimulai di lubang ini Tambah satu rantai Skip satu Di lubang kedua Di lubang kedua Buat satu double crochet Mengulangi langkah awal Ulangi sampai selesai Terakhir satu rantai Lalu slip stitch Slip stitch Round ke 20 Mengulangi round ke 16 Atau round ke 12 Slip stitch satu lubang Kemudian tiga rantai Lalu buat Enam double crochet lagi Terakhir di sini Totalnya ada 7 Tambah satu rantai Tambah satu rantai Tambah satu rantai Lalu buat Tujuh double crochet Lalu buat Dimulai di lubang ini Ulangi hingga selesai Terakhir satu rantai Terakhir satu rantai Lalu slip stitch Round 21 Sampai 22 Tiap lubang buat Satu double crochet Termasuk di lubang yang bolong ini Total keliling ada 136 double crochet Dirajut sampai dua putaran Hasilnya seperti ini Selesai Motif diamondnya seperti ini Sekarang benang sisanya kita rapihkan Diselipkan ke sela-sela rajutan Oke terima kasih sudah menonton tutorial peci rajut Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa jatuh